Selamat siang teman-teman semua, kali ini kita ada berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Juni ya. Bapak Juni yang ada di wilayah distrik Eragayam, desa Wai Glub, desa apa? Desa Kubu. Desa Kubu? Iya, Kubu. Kumbuh kah atau Wai Glub? Wai Glub. Wai Glub. Oh bisa. Wuh, enak apa? Kita sambil ngopi, ngerok, rokok, ya toh, enikmati istirahat siang. Yang ada di desa Wai Glub. Jadi Bapak Juni barusan membawakan kita kayu bakar dari bawah ya. Jadi membawakan kita kayu bakar dari bawah. Membawakan kayu bakar ke pos. Jadi setelahnya ada usaha baik kepada kita juga. Akhirnya kita makan bareng. Habis makan siang bareng kita ngopi-ngopi bareng. Kita ada ngopi-ngopi bareng, baru kita ada adu baku, istilah adu baku. Kita merokok, cuma tidak ada anggur kupu ya. Aduh, itu lagi tidak ada anggur kupu. Cuma ditutup aja mereknya. Kita akan berbincang-bincang sama Bapak Juni tentang sejarahnya distrik Eragayam. Bisa kak Pak Bapak Jun? Kita sambil rokok. Ada jeruk ini juga nih kalau mau jeruk. Ini ada gula-gula satu, Jane tadi. Bapak mau gula-gula kak? Itu tidak makan. Tidak makan gula-gula. Tidak makan gula-gula katanya. Tidak kayak Jane, Melan, atau si Jack gitu. Jadi kan kita pengen tahu distrik Eragayam ini. Mulai dari sukunya lah. Kalau yang terkenal masyarakat itu istilahnya suku Papua itu kan Asmat ya. Suku Asmat, suku apalagi itu. Nah, sedangkan yang ada di distrik Eragayam ini, dia suku apa Pak Jun? Suku ini, ini suku Walak. Suku Walak. Jadi di distrik Eragayam itu suku Walak terdapat di distrik Eragayam ya. Iya, iya. Jadi kan banyak teman-teman yang ada beberapa komentar yang menanyakan di distrik Eragayam itu suku apa Bang? Nah, jadi di sini kita cari informasi ke Pak Juni bahwa disini di distrik Eragayam itu suku Walak. Iya, suku Walak. Elua? Iya, dua. Hanya dua saja. Distrik Eragayam dengan Elua. Elua. Tuh, Elua. Dua distrik. Dengan jenisnya suku Walak. Ya, suku Wina itu. Ada lagi suku Wina? Iya, ada itu di bawah. Oh, di bawah ada suku Wina? Iya, ada. Sariah itu. Di mana? Di Ciri Saria. Di Saria? Ya, Mambelis. Berarti bukan hanya satu. Satu. Itu satu. Satu situ. Sariah itu. Sariah itu suku di sini kan. Dalam artian Bapak suku kan Bapak Undo Afi. Bapak Undo Afi. Nah, dikarenakan beliau kemarin kan sudah almarhum nih teman-teman. Bapak Undo Afi sudah almarhum. Dan sekarang istilahnya kalau di distrik Eragayam ini, ada nggak nanti penggantinya untuk Bapak Undo? Kira-kira ada yang menggantikan nggak? Dari kita? Kita memberitahu kepada ini? Ya, baru masuk itu. Itu bisa itu, tidak bisa. Kalau dari kita yang memberi masukan kan kita tidak mempunyai hak. Istilahnya, ikut campur ke dalam permasalahan. Itu Bapak Eragayam. Pak Jinia. Jadi kita tidak bisa kalau untuk seperti itu. Jadi, maksud saya penilaian dari masyarakat sini, warga di sini. Kira-kira bakal ada yang menggantikan posisinya Bapak Undo Afi ini atau tidak? Pastinya ada kan? Ya. Kira-kira Bapak Larson bisa tidak? Bisa, itu bisa. Oh, Bapak Larson bisa jadi ya. Nah, tadi kita di distrik ini ada yang namanya Bapak Larson. Jadi beliau ketua LMA di sini kan? Iya. Nah, ketua LMA di sini. Jadi, orang yang dipercaya menjaga distrik atau istilahnya di sini itu pengawas. Nah, pengawas distrik ya. Karena pejabat distrik di Eragayam tidak tinggal di sini. Nah, yang disayangkan ya itu istilahnya pejabat-pejabat distrik itu tidak tinggal di Eragayam nih teman-teman. Mereka pada tinggal di Wamena ya. Nah, Wamena. Mereka pada tinggal di kota. Pada tinggal di Mambiramo. Tinggal di kota, nggak tinggal di distrik ini. Itu yang sangat kita sayangkan. Jadi, kalau misalkan ada kebutuhan sesuatu, kita mau mengadakan kegiatan apa. Kita susah untuk berkomunikasi ya. Berkomunikasi, berkoordinasi, susah. Karena memang pejabat distriknya nggak ada yang tinggal di sini ya. Iya. Minum dulu kopinya. Jangan lupa nanti dingin tuh. Saking enaknya ngobrol, sampai lupa kopi jadi minum. Bagaimana? Manis kah? Pas. Pas. Manis. Manis tapi bukan gula. Itu lagi. Pak Eko, kemana? Nah... Dari bahasa itu, aduh, belah kayu tapi ini gula kopi lagi tidak ada. Gula kopi tidak ada? Iya, tidak ada. Ya, nanti mudah-mudahan kalau ada berkat dari Tuhan. Nanti kalau Pak Jun ke sini bawa kayu bakar lagi, atau ada berkat dari Tuhan, nanti kita kasih Tuhan. Nah, kira-kira sekarang gini. Kalau hari minggu kan Pak Jun ke gereja, sembahyang. Bisa nggak sekarang? Kan Pak Jun bilang gula kopi sudah habis di rumah. Di rumah habis. Di rumah habis kan? Coba sekarang berdoa sama Tuhan, biar sekarang dikasih berkat gula kopi sama Tuhan. Coba berdoa. Kita berdoa barang-barangnya. Iya. Amin. Amin. Ya, Pak Jun sudah berdoa sama Tuhan, agar dikasih berkat karena beliau tidak ada gula kopi di rumah. Sudah habis. Tunggu di sini ya. Iya, iya. Mudah-mudahan begini. Iya, iya. Iya, iya. Thank you, je-je. selamat menikmati 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 dari kita sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejarah selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati mereka sudah pada tahu mana Bang bayang Hai minum dulu kopi kasih habis toh tapi selama ini ini kan baru berapa ya kita kan keempat nih gelombang keempat selama kurun waktu empat tahun belakangan ini ada enggak istilahnya distrik eragayam ini dapat gangguan-gangguan-gangguan begitu dari dong orang itu dari orang itu pernah diganggu atau tidak ya Oh berarti di sini enggak disini enggak pernah diganggu jadi kondusif setelah aman-aman ya aman juga cuman di sini kan saya lebih mendedikasikan ke anak-anak nih Pak Jun saya lihat anak-anak ini ada yang semangat belajar ada yang pergi ke sekolah ada yang tidak mereka malah justru bantu mama dong berladang toh itu tidak boleh seharusnya anak-anak harus belajar iya biar mereka punya ilmu pengetahuan dan kedepannya mereka bisa jauh lebih baik lebih maju lebih maju lebih maju secara berpikirnya lebih maju ya kan sehingga eragayam ini kedepannya bisa jauh lebih baik kan gitu jadi mereka bisa kayak kemarin kan saya lihat sana ke atas tuh lihat ada kopi di rumah di bawah SMP sana ada tanaman kopi saya tanya sama bapak-bapak baru kopi ini dibuat apa nah tidak tahu kata biar saja tumbuh-tumbuh saja ah kenapa tidak dijemur baru ditumbuk dijadikan kopi tubruk itu saya tidak bisa saya tidak mengerti ah katanya kan sangat disayangkan banget tuh istilahnya ada tumbuhan kopi itu dapat berkembang disitu dengan baik tapi enggak bisa diolah kopinya gitu kan bisa jadi tidak perlu gini lagi tidak perlu cari kopi tidak perlu beli kopi lagi Iya kan kita bisa buat di rumah sendiri seperti itu makanya anak-anak sekarang ya cobalah mungkin beda kepala beda cara berpikir ya dari orangtuanya ya ada yang memotivasi anaknya untuk sekolah ada yang istilahnya memotivasi lebih baik mereka berladang ketimbang sekolah tidak baik ya Bapak Jun aja bisa bilang tidak baik kok belan kemarin toh tadi Jane sudah dapat anu gula-gula kamu belum Mari gimana mau ke tidak eh itu dia makanya kita mau kayak contohnya mau 17 Agustus kan kita mau menyelenggarakan lomba apa segala macem eh Engus kasih bersih dulu pakai baju pakai baju nah Hai bapak-bapak ceku itu ceku ini abang lihat abang nih nah ini sama melani 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 dong masih bersih sudah tuh 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 masih bersih dulu nih ada oleh eh bilang apa terima kasih dadah dulu sudah makan tarikan jenis dapat toh besok lagi jangan terlalu banyak makan gula-gula nanti gigi ompong kayak Melan Oh ya udah sudah gigi ompong banyak tuh haus haus iya tuh haus Tuh Bapak Jun bawa bekal bawa kayu bakar bawa bekal ya bukan akuasi kuah hal-hal cuman mungkin air minumnya karena air botolan lumayan mahal ya harganya disini ya mungkin demikian dulu perbincangan kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi rokok lah sama Bapak Jun teman-teman ya kedepannya mungkin kita Bang Davi dan rekan-rekan lainnya bisa lebih mengeksplor distrik Eragayam ya distrik Eragayam Bapak Undo Bapak Undo biar nanti Bapak Juni saja yang jadi Bapak Undo Bapak Juni salam dulu kepada masyarakat kepada rekan-rekan iya kan gitu coba kita bilang NKRI harga mati ya 123 NKRI kita bilang NKRI harga mati harga mati kok iya kan itu udah nyusah nih aneh iya kan ya aku tuh aku men